Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya makhluk purna-punggangan, harus turunin, rakyat juga harus turun. Semua turun, kemudian minta, please, merejogowi, stand down. You are not functioning as a good resident. Jadi di hati Jokowi tidak ada rakyat, tampangnya sangat rakyat, kita ketepu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarchy, dia pengen jadi oligarchy, dia bantuin oligarchy yang membayari segala macam kegiatan. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, tujuan dari reformasi, dikhianati, tujuan reformasi kan sederhana, tegakkan demokrasi, hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin. Nah saya dan teman-teman yakini, the moment now is coming very 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 soon. Segera sekalilah, mundur. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi, yang saya cintai dan saya hormati, saya selagi rakyat kecil Pak, kawasan Jawa Timur, mau minta tolong kepada Pak Jokowi, supaya nanti kalau Bapak mau turun dari kursi kepresidenan atau dari kursi pemerintahan Pak, saya mau minta waktu satu bulan itu buat Bapak Amin Rais Pak. Sebelum Bapak turun, saya minta waktunya itu satu bulan buat Bapak Amin Rais. Soalnya Pak Amin Rais Pak mulai dulu hingga sekarang sudah kebelet betul kepengen jadi presiden. Kemarin ijazahnya saja sudah ditunjukkan sama masyarakat, kalau dia itu memang betul-betul kepengen jadi presiden Pak. Ya itu kan barangkali Pak, namanya Pak Amin Rais sekarang kan sudah tua. Barangkali waktu satu bulan itu Pak, bisa buat cerita nanti di alam akhirat sama Pak Amin Rais. Bisa cerita-cerita di alam kubur kalau dia itu pernah menjadi presiden Indonesia, walaupun cuma satu bulan Pak. Gitu saja Pak, permintaan tolong saya, terima kasih. Ungkapan, folks mobuli, folks die. The voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, so to sha'bi, so to Allah. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi, bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi, sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohongi pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sebenarnya, pasti terungkap. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian yang menganggap masa depan kita akan diperbaiki dengan Pilpres, dengan pemilu 2024, ini memang salah satu jalan. Tapi tidak bisa kemudian menghalangi jalan yang lain, termasuk people power ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024, benar-benar terjadi. Karena kekuatan people power ini tidak akan makin membesar kalau tidak kita terus gelorakan. Da'wah Ammar Ma'ruf, Naimungkar. Kita katakan yang sejujurnya, bahwa Presiden ini bermasalah. Jangan pura-pura. Jangan mengatakan negeri kita baik-baik saja. Kita katakan dengan tegas, bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan. Rakyat harus bergerak. Pilpres dan pemilu. Bahwa Jokowi itu ada penyakit yang namanya head crime. Head crime itu ancaman kebencian. Itu head crime. Itu sudah menempel pada Pak Jokowi. Bapak sekarang marah. Kita semua marah. Situasi seperti ini. Itu yang kita tangkap dari pembicaraan beliau. Maka pada kecepat marah ini, kenapa marah? Sumber, segala sumber kemarahan rakyat itu adalah karena imajinasi Jokowi yang sudah liar. Jokowi sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan. Yang tidak boleh itu memasukkan identitas. Ijasa palsu, orang tua palsu. Ini yang tidak boleh. Kalau politik identitas kita Islam, it's hadu wiana muslimi. Justru itu perintah Allah. Tunjukkan kamu itu muslim. Kalau DPR, DPD, MPR sudah melosor. Sudah tidak mewangkat kepala lagi. Mereka mengkhianati. Kita yang telah memilihnya. Kemudian sudah kita Jokowi Jokowi Jokowi. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan. Tapi lama-lama menjadi makin menduk, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsirkan. Saya ingin kita melihat pikirannya Denny Indrayana. Pikiran Denny Indrayana itu tentang pemakjulan sudah mewakili dua pikiran dari Profesor Ahli Hukum Tata Negara. Satu, Denny. Yang kedua, Jibli Asidik. Jibli Asidik memang agak beda dengan Denny. Jibli Asidik bilang, Jokowi bisa dimakjulkan melalui kasusnya PK Mudoko. Tapi Denny Indrayana lebih luas lagi. Bukan hanya PK Mudoko, tapi cawe-cawe Jokowi. Nah, saya tadi bilang kepada Bung Tofik, agar ada konferensi Ahli Hukum untuk menyatakan bahwa Jokowi itu sudah pantas dimakjulkan. 20 Oktober, hari perhatikan Jokowi 2019. Maka Oktober itu juga yang tersebut tadi, hari turunnya Jokowi. Sekarang, rezim tirami, rezim oligati, rezim opokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok, Hina Dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbanyu orangnya masuk ke sel di penjara. Segara-segara selatihnya. Ayo turunkan, ayo penjarankan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali dosa-dosa politiknya. Ya guys, menjadi pemimpin itu memang tidak gampang ya, alias tidak semudah yang dibayangkan oleh orang. Pernyataan itulah yang juga sempat dinyatakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu guys. Sehingga, menurut saya, sangat tidak berlebihan jika Haji Agus Salim pernah mengatakan bahwa pemimpin itu menderita. Karena, apapun yang dilakukannya guys, pastilah akan menuai pro dan kontra. Dan contoh nyata hari ini, yang bisa kita lihat adalah apa yang telah terjadi pada Presiden Jokowi. sebaik dan semaksimal apapun yang beliau kerjakan guys, untuk bangsa dan negara ini, pasti ada juga yang kontra atau bahkan membencinya. Dan itulah sebenarnya risiko dari seorang pemimpin. Jadi kalau dipikir-pikir guys, adanya Rizal Ramli dan Amin Rais CS adalah sunat tua yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Dan mungkin, mereka ini memang sengaja ditakdirkan menjadi orang yang seperti itu guys. Yang kerjaannya selalu mencaci dan membenci Presiden Jokowi. Gimana guys, kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.